selamat menikmati kenawannya kan itu sebenarnya hal yang biasa ya tapi di korea selatan adalah tabu untuk menulis nama orang dengan tinta merah hmm kenapa ya bagilah kita akan membahasnya segala hal tentang negeri ginseng itu begitu menarik untuk diketahui inilah cerita soal tinta merah yang tabu dulu tinta merah digunakan untuk menuliskan nama kerabat yang meninggal saat berlapor di catatan sipil bagi orang korea selatan menulis nama orang dengan tinta merah hanya ada dua alasan yakni yang bersangkutan memang telah meninggal atau kamu mengharapkan kematiannya ya penulisan nama dengan tinta merah hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah meninggal dalam penulisan sisilah biasanya nama leluhur yang sudah tiada ditulis dengan tinta merah penulisan nama orang yang sudah meninggal dalam tinta merah diyakini dapat mengusir roh jahat namun efek sial dianggap akan terjadi jika menuliskan nama orang yang masih hidup ada beberapa teori yang membuat penulisan nama orang yang masih hidup tabu dengan tinta merah pertama warna merah dipilih karena mirip darah darah sendiri menjadi simbol rasa sakit dan kematian inilah mengapa penggunaan tinta merah identik dengan kematian selain karena mirip darah pangeran besar Suyang putera kedua raja Sejung Agung dari dinasti Josion 1392-1897 juga menggunakan tinta merah sebagai simbol musuh penggunaan tinta merah menjadi tanda serangan kudeta terhadap lawan bergeser ke era perang Korea tinta merah digunakan untuk mencoret nama warga sipil atau tentara yang tewas dari masa ke masa tinta merah menjadi simbol kematian inilah mengapa penggunaan tinta merah pada orang yang masih hidup menjadi tabu atau pemali di Korea Selatan kamu yang menulis nama teman dengan tinta merah artinya mengharapkan kematian dari orang tersebut namun penggunaan tinta merah hanya diperbolehkan sebagai cap merah pengganti tanda tangan atau kop surat ini lakukan untuk menjaga keaslian dokumen di Korea Selatan nah itulah guys cerita tinta merah bagi kalian yang mau liburan ke Korea Selatan jangan sebarangan nulis pakai tinta merah ya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati